Muslim terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif desa Benteng yang merupakan kepala desa Benteng kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin akan menjalani sidang di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sidang perkara kasus dana fiktif desa Benteng kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin atas terdakwa Muslim selaku kepala desa akan menjalani sidang putusan yang akan dibacakan majelis hakim pada hari Selasa 7 Juni 2022 di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Sebelumnya, dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan ini, Muslim dijerat pasal 2 ayat 1 dan subsider pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain hukuman penjara, terdakwa Muslim juga dituntut membayar denda masing-masing 50 juta rupiah subsider 4 bulan kurungan penjara. Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 282,4 juta rupiah lebih. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 3 bulan.